Kenapa? Karena mereka ngaji pakai ikrok, aaa, bataba, batata, basaba. Nah, Pak Ustadz ini anak saya namanya Abdul Somad. Ini alif-alif, ini beras satu kaleng. Saya di kampung, ngaji dikasih beras sama minyak lampu. Yang di ujung rotan di belah empat. Nanti kalau anak saya bandel nakal jahat, pukullah dia Pak Ustadz. Saya ikhlas dunia akhirat. Saya sangka bas-habas. Rupanya serius. Begitu Mak saya pulang, kakak-kakak senior ribut-ribut. Saya baik, saya diam. Saya memang dari kecil baik. Wah, guru ngambil rotan. Dia pukul suak, lopak, kena suak, saya pun kena. Ngadu ke rumah. Mak, tadi dipukul guru, mau ditambah lagi. Begitu mendidik anak. Kenapa anak sekarang banyak kurang ajar? Begitu anaknya ngadu, dia datang. Gumpul tiga orang tua komisi perlindungan anak dibantu polisi memenjarakan guru. Akhirnya guru sekarang gak berani buat apa-apa. Murid merokok ribut, mantai suka hati kalian. Yang penting saya tiga day datang, duduk, diam, dapat duit. Guru sekarang ditekan luar biasa. Saya tidak setuju dengan guru yang mukul murid. Guru stres di rumah, bertengkar dengan istri, di sekolah, nempeling. Itu guru gak betul. Tapi jangan semua guru. Sedangkan Abdul Somad dulu yang dipukul, yang ditempeling, pakai rotan. Tidak semuanya jadi orang. Kawan-kawan saya tak semuanya jadi orang. Banyak juga yang jadi setan, jadi hantu. Apalagi zaman sekarang. Ini yang merusak. Yang merusak kepala Abdul Somad ini. Kepala Abdul Somad ini yang merusaknya gak banyak. Bisa dihitung dengan jari. Unyil, Ujrit, Usro, Paoga, Pak Raden. Anak saya sekarang, oh yang merusak. Wonder Woman, Spider Man, Cat Woman, Batman. Semuanya nakal. Batman kan baik. Apa baik? Sempanya di luar. Mana baik? Tak sopan. Celana panjang. Nanti, kalau di kamar anak ibu ada gambar Batman, Wonder Woman. Kasih pakai kain songket. Kita di bumi Melayu harus pakai songket. Nanti anaknya pulang sekolah. Loh, Wonder Woman, Spider Man kok always pakai songket ini? Di mana bumi dipijak? Di situ langit dijunjung. Ini semua merusak. Datang dari India. Datang dari India. Namanya Little Krishna. Datang dari Jepang. Naruto. Datang dari sungai. Dari laut naik ke atas. Godzilla. Datang dari atas. Dari planet alien. Yang agak baik dari Malaysia. Upin Ipin. Itu pun ada yang jahat satu. Bang Saleh. Bencong. Bang Saleh itu bencong. LGBT. Hati-hati anak ibu kalau nonton. Bang Saleh jaga perpustakaan buku. Cepat balik ya. Anak-anak. Ustaz kok tahu? Saya nonton juga. Ustaz harus hidup di tengah anak-anak. Ngerti permasalahan anak. Jangan cuma ngaji tafsir pikir. Hidup kita ini bagaimana sekarang? Saya kecil nonton cuma TVRI. Sampai jam 12 siang. Itu pun cuma hari Ahad. Hari Minggu. Hari lain gak ada. Ketika kami masuk SMP kelas 1. Mulai kami tahu cabut. Cabut. Kenapa? Karena SMP sudah muncul. TPI. Film pertama. Maha Berata. Tuh. Sekarang. Game online. Playstation. Twitter. BPM. Whatsapp. Semuanya merusak kepala anak kita. Belum lagi narkoba. Macam-macam. Makanya ibu mulutnya gak pernah berhenti. Tunjuk ajar. Tangan menunjuk. Mulut mengajar. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Macam mesin pompong rusak. Ketika ibu-ibu mulutnya berhenti. Kiamat sudah terjadi. Ibu-ibu jangan sampai mulutnya berhenti. Kiamat sudah terjadi. Nak. Udah sholat. Belikan dia kain kecil. Saya adik beradik. Dua laki-laki. Saya anak pertama. Adik saya anak kedua. Kami berdua. Dibelikan mak saya kain kecil. Wajin sholat. Dibelikan sajadah kecil. Dibelikan veci. Dibelikan sorban. Ada motivasi. Ada. Ini ya yang kecil diingat. Anaknya dibangunkan sholat. Ini terkadang anak dibiarkan. Bu, sudah jam 6 anak kita. Biarlah tanggal merah sholat kan libur. Pak Ustaz. Nyuruh anaknya gak susah. Nyuruh bapaknya. Bapak tanggung jawab orang tuanya. Biarlah emak dia yang berdua. Tanggung jawab di hadapan Allah. Urus aja anak ibu. Itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ceramah sudah pas 60 menit. Tadi setengah 10. Sekarang setengah 11. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai dengan isi botol aqua. 600 mililiter. 600 mililiter. Cuman tuan rumah tahu. Dia buat 2 botol. Panjang lah ceramahnya. Mungkin dia sudah dengar ceramah Ustaz Sohmat di masjid lain. Ustaz itu nanti pasti 600 mililiter. Kita buat aja 2 botol. 1.200. Nah. Lalu kemudian. Setelah itu dia pun mulai beranjak remaja. 7 tahun dia mulai solat. Lalu kemudian dia pun mulai yang laki-laki muncul kumis tipisnya. Yang perempuan berbentuk tubuhnya. Tanggung jawab makin besar. Dulu dia cuma main layang-layang. Dia pulang lambat. Kita gak khawatir. Sekarang anak laki-laki lambat pulang pecah kepala. Bengkak kepala. Anak perempuan bengkak. Maka jangan sampai ini terjadi. Mak pergi sebentar ya. Kemana? Mau pergi belajar? Sama siapa? Sama teman. Mana orangnya? Ini pulang jam berapa? Pasang JPRS. Pasang sensor. Sedang berada di mana? Telepon. Sedang di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Sedang di mana? Dia pun di dalam HP-nya kita periksa. Adalah nama saya dalam nama? Ada. Coba miss call. Tengok. Tengok. Bukannya bukan mama di situ. Security. Gak apa-apa. Dia buat di HP-nya ibu adalah. Dia buat satpam terkejam di dunia. Gak apa-apa. Nanti ketika dia sudah jadi ibu rumah tangga. Dia akan melelehkan air mata. Aku jadi sarjana. Karena ibuku dulu tegas. Andai saat dia diwisuda. Meleleh air matanya. Kamu nangis kenapa Ndok? Aku banyak silap sama mama. Andai mama dulu tidak jadi security yang tegas. Mungkin aku tidak akan wisuda hari ini. Di saat itulah kebahagiaan seorang ibu. Melihat putrinya berhasil menjadi orang yang sukses. Anak-anak ibu sukses semua insyaAllah. Amin. Ya Rabbul Alhamdulillah. Nah tanggung jawab mulai semakin berat. Sore Sabtu. Sore Sabtu. Pas hari ini. Sang Don Juan datang dengan Kawasaki Ninja. Yang kenal potnya sudah dikhitan. Suara menggelegar. Begitu dia gas di depan pintu. Ada orang 70 tahun yang sakit. Sakratul maut. Zaman dulu anak-anak kalau datang ke rumah kita. Saya pamit ya Pak. Izin ya Bu. Kami pergi jalan sekarang. Apa kabar Bu? Sehat? Anak metal datang. Pak. Saya bawa anak Bapak sebentar ya. Jangan. Sebentar aja makan mie ayam paling jam 9 pulang. Tidak. Sekali tidak. Maka tidak. Seno tu bonceng. Jangan gitu lah Pak. Ini zaman modernisasi. Tidak. Saya katakan tidak. Beranjak sedikit pun saya tidak akan. Sekali tidak. Tidak. Datang ibunya dari belakang. Kasihlah mas. Kita dulu lebih parah dari itu. Nangkene rosae. Inilah yang jadi masalah. Bapak sama ibu harus sepakat. Duduk dulu bersama. Bu. Anak kita ini gimana? Nanti kalau saya bilang enggak. Kamu enggak ya? Ya. Saya orangnya enggak sampai hati. Jadi kalau gitu gimana? Nanti saya pura-pura mulas aja ya? Ya. Biar saya yang hadapin dia. Ya. Begitu. Jangan kita berbeda pendapat di depan dia. Ini akan menjadi korban. Banyak orang sekarang tidak mau makan di piring. Makan di daun. Apa maknanya Pak Ustaz? Pahamilah sendiri. Kacau balau. Setelah apa terjadi-terjadi. Datang dia berurai air mata. Habis tisu setengah kotak. Nangis kenapa? Mau minta uang tiga juta? Sudah semester tiga. Jadi apa? Tiga bulan. Apa yang terjadi? Cari laki-laki. Cari. Telepon mana? Tolong sini. Kamu yang saya usir dulu dah takut. Akhirnya kalian perlu juga dengan aku kan? Tak. Ingat. Perempuan yang hamil. Kalau dinikahkan. Maka muncul empat konsekuensi. Pertama. Anak itu kalau lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa dia aktif? Terserah. Bin kardus. Bin toples. Bin samfot mineral water. Tak boleh. Yang kedua. Kalau anak itu nanti laki-laki. Dia punya adik. Adiknya perempuan. Dia tidak bisa jadi wali bagi adiknya. Karena dia bukan saudara senasab seayah. Dia dianggap saudara seibu. Tiga. Kalau anak itu nanti meninggal. Atau bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal. Dia tidak boleh dapat harta warisan. Karena dia tidak ada hubungan nasab. Yang keempat. Ternyata anak hasil zina itu. Gadis. Cantik. 25 tahun kemudian dipinang orang. Maka bapak tidak boleh mewalikan nikahnya. Sekarang orang nekat saja. Itu hasil zinanya 25 tahun yang lalu. Sekarang dia enteng. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Anak siapa? Anakku. Bukan anakmu. Tapi rambutnya sudah kami bawa ke Singapura. Tes DNA. Sama. Berarti anak saya tidak diakui. Dalam Islam DNA tidak laku. Kenapa? Dia kan anak saya. Tidak ada laki-laki lain. Kamu tidak diakui sebagai bapaknya. Karena kamu sudah curi stat. Nyoblos sebelum hari H. Ini tidak diakui dalam Islam. Hati-hati empat konsekuensi. Orang sekarang enteng saja. Alah. Pak Kua kan mau menikahkan. Pak Kua tidak ambil urus. Karena dalam kitab fikih islami wa adil latuh. Syekh wahbah suhaili. Perempuan hamil nikahnya sah. Banyak telpon masuk ke saya. Pak Ustadz. Apa hukum perempuan hamil? Perempuan hamil nikah. Nikahnya sah. Yang masalah bukan nikahnya. Empat konsekuensi setelah anak lahir. Jaga. Botol aqua. Kalau aqua yang asli. Itu di botolnya ada tertulis. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima kalau segelnya rusak. Makanya dari tadi saya tak mau minum. Segelnya rusak. Bukan. Bukan karena itu. Bercanda. Artinya apa? Hai anakku yang perempuan. Engkau adalah timun. Laki-laki itu adalah durian. Engkau adalah timun. Laki-laki itu durian. Kalau kau berkawan dengan durian tak pernah untung. Di atas sobek. Di bawah bonyok. Hancur. Jagalah kehormatan mona. Karena kau akan dicampakkan seperti kucing kurap di tengah hujan lebat. Sampaikan itu ke celinganya. Jangan malu. Jangan takut. Saya gak sampai hati ngomong Pak Ustadz. Putarkan rekamannya. Biar dia tengok. Ini Ustadz ini betul gak ini ngomongnya? Nampaknya Ustadz aliran sesat nih. Saya Abdul Somad. Bagi kalian yang tak percaya. Hai saudaraku. Nama saya Abdul Somad. S1 saya di Mesir. Saya tamat Al-Azhar Cairo. Tahun 2002. Terserah percaya atau tidak. Ijazahnya ada di rumah. Lupa bawa. Selesai itu saya dapat S2. S2 saya di Darul Hadis. Darul artinya rumah. Hadis artinya rumah hadis. S2. Dimana Ustadz belajar Darul Hadis? Nama negaranya kerajaan Maroko. Jadi Ustadz tamat dari Maroko? Iya. Maroko dekat dari Maroki Pak Ustadz. Gak ada hubungan. Mesir. Libya. Tunisia. Al-Jazair. Maroko. Samudera Atlantik. Real Madrid. Barcelona. Disitu tempat saya kuliah. Kenapa Ustadz kuliahnya jauh? Betul. Di Pekanbaru mahal. Satu semester S2 tujuh juta. Sidang terbuka sepuluh. Tertutup lima belas. Buka tutup dua lima. Maka saya kuliahnya jauh. Disana asrama gratis. Kuliah gratis. Sampai hari ini. Saya mengajar di Uwin. Mata kuliah hadis. Hari ini. Diundang oleh ibu-ibu majlis taklim. Jadi kalau kalian tak percaya dengan aku Ustadz. Waspadalah. Putarkan nanti. Nah. Jadi sampaikan ke anak-anak kita. Begitulah dia. Sampai akhirnya dia duduk di pelaminan. Masuk yang ke delapan. Apa dia? Pendidikan sudah. Ini kita masih yang ketujuh. Pendidikan. 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 Pendidikan jaga kehormatannya. Pendidikan. Masih ketujuh. Pendidikan. Lapan baru menikahkan. Yang ketujuh. Pendidikan. 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 Pendidikan sampai kapan Pak Ustadz? Dasar. Menengah. Atas. Ma. Saya maunya fakultas kedokteran. Silakan. Lihat bakatnya masing-masing. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana. Bawa martil. Masukkan fakultas hukum. Dia mau jadi hakim konstitusi. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana. Bawa jarum suntik. Fakultas kedokteran. Yang bawa jarum suntik ada dua kemungkinan. Kedokteran atau pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkan. Saya tanya emak saya. Mak. Aku dulu bawa apa waktu kecil? Kamu kemana-mana bawa spidol. Ada putu saya kecil bawa spidol. Rupanya saya setiap hari nulis di kampus spidol. Mahasiswa sekalian ini. Dari kecil sudah nampak. Kemana-mana bawa. Bawa. Apa maknanya? Sekolahkan dia. Tapi jangan lupa basic agama. Ngaji. Baca Quran. Dulu di pondok pesantren. Tanya Ustadz Harunah Asyib. Beliau dari sungai Guntung. Indra Giri Hilir. Sekolahnya bukan tanggung-tanggung. Kepono Roko Jawa Timur. Di pondok pesantren pelajaran agama berapa? Dua puluh. Tafsir. Hadis. Ulumul Quran. Hadis taklili. Hadis maudui. Mustalah hadis. Ulumul Quran. Tajwid. Bahasa Arab. Ma'ani. Balawah. Mantik. Bayan. Piki. Kawa Idul Piki. Usul Piki. Piki Mukoran. Piki Munakahat. Piki Muamalah. Piki Siasat. Dua puluh pelajaran. Sekarang pelajaran agama yang dua puluh dulu. Dipres tinggal satu. P-A-I. Pelajaran agama Islam. Disingkat dengan Pai. Bahasa Minang. Lapai lah. Lapai lah. Jangan heran. Pai itu artinya. Was gone. Wislungo. Maka jangan heran. Insinyur. MSI. SPD. Tapi gak paham agama. Kamu kok gak paham agama anak. Orang tua gak ngerti. Lapai lah. Pendidikan agama Islam. Makanya masukkan sekolah agama. Saya gak maulah anak saya jadi ustad. Nanti jadi ustad. Macam ustad Abdul Somad. Kurus kering mau mati. Jangan mesti jadi ustad. Pak Haji Hendri. Sekolah agama. Pesantren. Dari Universitas Islam Negeri. Tapi tidak mesti jadi ustad. Bisa di komisi macam-macam. Bisa berkarir di politik. Bisa. Jadi yang penting. Sekarang. Universitas Indonesia. Membuka beasiswa. Yang hafal Quran gratis beasiswa. Bayangkan itu. Maka bayangkan kalau anak ibu. Hafal Quran. Tapi IPA-nya tinggi. Biologi, fisika, bahasa Inggrisnya tinggi. Masuk fakultas kedokteran. Setelah lulus tujuh tahun dari kedokteran. Koas. Kuliah lagi S2. Dokter spesialis. Pulang ke Batam. Jilbabnya panjang. Wajahnya bersih. Cahaya matanya bekas air wudu. Al-Quran. Masuk dia ke dalam ruang rumah sakit. Bawa jarum suntik. Ibu sakit. Dia. Sabar ya ibu. Salatullah. Salamullah. Sejuk tangannya dikening si ibu. Belum lagi disuntik. Ibu itu sudah sehat. Saya tanya ke dokter kemarin. Kemarin pas selesai pengajian. Saya tanya dokter. Pak dokter. Ya. Jujur pak dokter. Ya. Sebetulnya berapa persen orang itu sehat karena obat? 50 persen. Yang 50 persen lagi karena apa? Karena motivasi hidup. Dia datang bawa jarum suntik. Belum nyuntik. Udah sehat melihat wajah. Ini enggak. Masuk dia ke ruang. Dia tak pernah belajar agama. Rambutnya macam dulian. Anak funky. Begitu masuk. Ibu-ibu. Salam metal. Sehat semua. Oke. Kukunya hitam. Anak funky kuku hitam. Disangka ibu. Itu malekal mau. Mati mereka kontak. Ini penting. Nanti dia SHMH. Jadi pengacara. Dia akan buka LBH. Lembaga Bantuan Hukum. Menolong orang-orang susah. Dia jadi dokter. Dia akan buka operasi bibir sumbing. Gratis. Dia akan buka. Hitan masal. Persatuan dokter batam. Buka hitan masal. Mendaptar. Siapa saja. Anak-anak maupun suami yang gatel. Kami hitam sekali lagi. Jadi jangan sangka musti. Anak saya harus jadi ustad. Enggak penting. Yang penting dia paham agama. Saya enggak setuju kalau anak enggak suka jadi ustad di sekolah kan. Pak ustad. Gimana caranya sekolah ke Mesir? Kenapa? Anak saya, saya mau kirim ke Mesir. Yang mau berangkat bapaknya apa anaknya? Saya dulu yang mau ke Mesir itu saya. Saya taman SD. SMP. Saya cari imam mesjid. Pak imam. Gimana caranya ke Mesir? Saya yang mau berangkat. Sekarang banyak anaknya dikirim. Sampai di Cairo. Main band. Main bola. Main band. Main bola. Main band. Main bola. D.O. Pulang. Setelah pulang dipanggil ustad. L.C. Kamu dulu kan enggak selesai. Kok tulis L.C.? L.C. itu lama di Cairo. Gak bisa. Jadi, arahkan dia. Nah, aku tidak paksa kau. Kau mau jadi arsitek? Bagus. Kemarin saya sedang di mesjid. Dia bukan baru. Datang anak muda. Ganteng. Pak ustad, boleh saya presentasi? Boleh? Sebentar, Pak ustad. Buka laptop? Ya, buka. Apa ini? Saya tengok. Rupanya dia arsitek. Dia buat gambar mesjid dua lantai. Ini, Pak ustad. Saya panjang untuk wuduk perempuan di depan. Wuduk laki-laki di belakang. Supaya nanti begitu selesai sholat. Mereka tidak bertemu. Ini arah kiblatnya. Ini tempat parkirnya. Saya buat tinggi supaya sirkulasi. MasyaAllah. Yang laki-laki jadi arsitek. Yang perempuan jadi dokter. Maka dia pun. Apa kata si ibu yang sedang sakit? Ya Allah, kalau ada anak lajangku, ku pinangkanlah dengan ini. Ada juga bapak-bapak yang sakit di situ. Ya Allah, kalau mati biniku, ku pinangkanlah ini. Nah, jadi apa maknanya pendidikan? Pak ustad, istri saya nangis. Nangis kenapa? Bongkak matanya. Anak saya, saya masukkan ke pesantren. Pas kami lihat, kasurnya tipis. Nangis. Makannya tahu? Nangis. Lengok anak-anak kena kudis gatal. Nangis. Pulang ke rumah, saya duduk. Sini istriku. Kamu nangis sekarang. Ya, lebih baik nangis sekarang. Daripada kamu nangis nanti. Kamu nangis karena anak kita narkoba. Kamu nangis karena anak kita bersina. Kamu nangis karena anak kita preman. Pilih nangis nanti apa sekarang? Akhirnya istri saya diam, Pak ustad. Nggak nangis lagi. Setelah itu saya yang nangis. Ternyata laki-laki juga hatinya lembut. Saya kuliah 4 tahun di Mesir. Nggak pernah pulang walau sekalipun. Sampai lupa saya wajah mak saya. Nengok mak-mak orang Arab. Nggak ada yang mirip satu pun. Nereka mancung semua. Ketika sudah pulang. Menikah. Punya anak. Tahu saya rindunya sama anak. Di situ saya tanya. Mak, aku ini anak angkat apa anak kandung? Anak kandung. Kalau anak kandung kenapa disekolahkan saya sampai jauh ke benua Afrika. Naik pesawat sampai 12 jam. Kenapa rela melepas saya? Saya lepas kamu supaya kamu jadi orang. Mak, sekalipun nggak pernah dia bilang di telpon. Nak, aku rindu. Nggak pernah sekalipun. Sekalipun mak nggak pernah bilang di telpon, aku rindu. Kalau aku bilang aku rindu, kamu pulang. Mak nggak rindu sama saya? Rindu. Di mana cara mengobati kerinduan? Aku cari anak yang hitam mirip macam kamu. Kalau hari raya, dicarinya diganggang dekat rumah. Ada anak yang mirip seperti saya. Dibelikannya baju. Dikasih duit. Diusap kepala. Diciup. Begitu cara aku melepas rinduku pada mudu. Maka saya pun juga sadar. Begitulah sayang orang tua. Begitulah. Yang namanya sayang itu dididik. Yang namanya sayang itu diajar. Sayang anak, pukul-pukulkan. Sayang anak, tinggal-tinggalkan. Bukan diletakkan di celah ketia. Minta HP, kasih. Minta laptop, kasih. Minta motor, kasih. Minta mobil, kasih. Neraka jahannam tempat dia. Kenapa? Ternyata dia menjadi ikut macam-macam gara-gara fasilitas. Fasilitas. Kenapa celana sempit? Kenapa jilbabnya pendek? Beli jilbab panjang. Nih. Itu celana kenapa sempit? Ini celana sempit. Sampai menjerit itu paha. Tolong. Tolong. Ujungnya kecil. Kecil. Saya pergi ke mall. Mau cari buku. Saya tengok ada cil-cil 40 ribu. Lejeng. Mbak, ini untuk anak-anak apa untuk empat-emak? Ini untuk emak-emak. Loh, kok kecil sekali? Ini bisa melar, Pak. Bapak jadul banget sih. Ini biarpun kecil, bisa menyampul kaki yang sebesar batang kelapa. Itu celana sempit dipakai orang Amerika untuk senam aerobik di ruang tertutup. Konvention hall sampai di pekan baru dipakai orang untuk belanja ke pasar pagi. Banyak tukang ayam salah potong nih. Kalaulah begini semua pakaian perempuan selamat dunia akhirat. Tidak ada pelecehan seksual. Makanya kalau mau memperbaiki umat ini, memperbaiki umat ini lewat politik, betul. Memperbaiki umat ini dengan ekonomi, betul. Tapi yang paling penting memperbaiki umat ini dengan perempuan. Karena kalau perempuannya baik, suami insya Allah baik, anak-anak akan baik. Tapi suami yang baik belum tentu bisa membuat perempuan jadi baik. Berapa banyak laki-laki menjadi baik gara-gara istri yang baik. Nah, sampai akhirnya setelah dia dididik baik, selamat dia, sampai pada usianya menikah. Jangan katakan, dok, nak, my son, come here. Kamu sudah saya sekolahkan S1. Masalah jodoh cari sendiri. Aku tidak lagi intervensi. Nggak bisa. Nanti kalau dia curhat, Mak, ternyata suamiku. Nggak bisa. Kita harus tanya dia. Pandang. Yang mana calon suamimu itu? Ini, Mak. FB-nya. Pak Ustadz, anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya. Kok bisa? Berarti hubungan sudah putus. Kenapa dibiarkan hubungan putus? Komunikasi harus tetap nyambung, Ngobrol, sambil makan, Cerita, masuk ke kamarnya, Tanya, apa yang terjadi? Pakaian kamu kenapa begini? Kamu kenapa murung dia pun saja? Jangan kasih barang, Kasih kerada, Kasih suam, putus. Jangan. Harus ada berkesenambungan. Dulu, Kalau orang mau punya mantu, Yang pertama ditanya adalah, Agamanya apa? Kamu mau nikah sama anak saya? Ya, Pak. Besok datang maghrib. Pas maghrib, Dibawa ke Surau. Sampai di Surau, Bapak pura-pura batu. Kamu yang azad. Allahu akbar, Allahu akbar. Oke. Setelah itu, Di koman. Setelah itu suruh jadi imam. Maju jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dulu begitu. Sekarang orang tidak diajak ke Surau. Mau nikah sama anak saya? Iya, Pak. Besok datang ke kantor, Jam 2. Pertanyaan pertama, Bisa nyetir enggak? Mau nanya, Punya mobil. Kalau datang ke rumah, Kadi datang naik apa? Naik ojek, Pak. Anak saya sudah tunangan. Buka kaca, Buka gorden. Tengok dulu. Naik apa? Oh, dia datang naik pajero sport. Inilah yang kulihat dalam istighorohku, Pak. Persis seperti ini. Warnanya merah metalik. Inilah dia. Jadi kita tanya dulu, Asal usulnya agama. Enggak perlu, Pak. Enggak perlu tanya. Langsung kita terima saja. Langsung saja. Iya, besok. Kamu besok datang, Bawa keluarkan nikah. Oke. Langsung urus. Nikahkanlah. Aku nikahkan engkau dengan anak. Aku dengan mahar seperangkat ala sholat dan kitab suci Al-Quran. Tunai. Setelah seminggu nikah, Anak pun pulang berurai air mata. Menangis, meratap. Nangis kenapa? Kenapa nangis terus? Kenapa nangis? Rental. Rupanya mobil kemarin rental sudah ditarik. Dunia tidak dapat akhirat melayang. Makanya yang pertama ditanya agamanya apa. Yang kedua ditanya bagaimana akhlaknya. Kalau datang meminah anakmu. Kamu suka pada din agamanya. Nikahkanlah dia. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan yang amat besar di alam ini. Lalu kemudian setelah dia menikah, Lahirlah anak cucu cicit yang soleh dan solehah. Pendidikan ini batasnya sampai kapan Pak Ustadz? Dua. Tadi yang terakhir, lapan, menikahkan. Habis menikahkan, yang terakhir, yang kesembilan. Pendidikan berakhir, andai dia duluan mati. Kita lebih dulu tua. Kita lebih dulu lahir. Tapi takdir kita tak tahu. Hidup adalah siap menghadapi ujian. Ini berasa tukarung 50 kilo. Kita siap menerimanya. Kita akan kuat. Tapi kalau kita tak siap, dijatuhkan tumbang kita jatuh. Kita harus siap. Andai anakku ini sakit. Andai nanti dia melahirkan. Andai terjadi macam-macam. Aku harus siap membisikkan ke telinganya. La ilaha illallah. Jangan takut bicara mati. Jangan takut bicara mati. Dudukkan sama dia. Anakku, dulu aku melahirkan engkau. Aku menyusukan engkau. Aku membesarkan engkau. Andai takdir berkata lain. Aku juga yang muslim mengiring engkau ke liang lahat. Aku siap insyaAllah. Tapi andai aku yang mati duluan. Engkau yang membisikkan ke telingaku. La ilaha illallah. Cara membisikannya gimana mah? Bisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Nampak lidahnya bergerak. Suara sudah tak ada lagi. Lidah semakin memendek. Kalau lidahnya sudah bergerak sekali. Stop. Jangan ulang lagi. Tengok saja. Kalau dia masih meracau. Gelang emas mana? Rantai mana? Mak, jangan. Jangan. La ilaha illallah. Surat tanah? Surat tanah? La ilaha illallah. Sampai akhirnya sudah. Andai engkau mati. Aku yang akan membisikkan. Andai aku mati. Aku ingin kalian yang memandikanku. Ibu memandikan dia berapa kali? Mandi pagi. Mandi petang. Mandi siang. Mandi malam. Mandi. Makan coklat kotor. Mandi. Satu hari ibu mandikan dia lima kali. Kali 360. Satu tahun ibu mandikan dia lima kali. Tiga seribu lima ratus kali. Tiga tahun ibu mandikan dia empat ribu lima ratus kali. Ibu hanya minta mandikan sama dia sekali. Mandi jenazah. Tapi dia tak tahu bagaimana cara memandikan jenazah. Emaknya mati. Dia buka dompet. Dia keluarkan duit seratus ribu. Tolong mandikan emak saya. Kebetulan emaknya dulu angkuh. Sombong. Masyarakat gak suka. Mereka tutup kunci kamar mandi. Mereka sempat macam mandikan mobil. Tusuk hidungnya. Makanya anak-anak dididik. Usulkan ke pengurus masjid. Pak pengurus. Tolong buatkan anak-anak kami pelatihan jenazah. Kata Pak Ketua Masjid. Pelatihan jenazah ini mahal. Biayanya mahal. Harus beli boneka. Mandikan kan pakai boneka. Gak usah pakai boneka. Cari mana anak yang nakal. Mandikan. Panggil Ustadz Harunah Hashim LC. Haji Harunah Hashim LC. Ustadz. Bisa datang ke masjid kami. Acaranya apa? Penyelenggaraan jenazah. Supaya anak kami ingat mati. Orang tua nanti kalian mati. Jangan serahkan ke orang lain. Yang paling baik adalah keluarga. Tutup. Jangan orang lain melihat. Auratnya tidak ingin dilihat oleh orang asing. Kalian yang paling baik. Maka dimandikan. Anak yang bandel tadi diberus pakai rinsu. Habis itu bawa kain kapan. Letakkan itu kapas kapur barus ke hidungnya. Balut dia ikat. Masukkan ke liang lahat. Insya Allah yang bandel-bandel baik. Sudah banyak yang berubah. Anaknya baik Pak Ustadz. Bapaknya. Bapaknya mandikan. Dah. Habis. Sembilan anak tangga. Habis. Game is over. Selesai. Andai Ustadz Abdul Somad mati. Maka ini akan mengalir sebagai amal jariah. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Amin. Pas 1 jam 25 menit. 1 jam 25 menit. Itu yang dapat saya sampaikan. Selama menyampaikan ini. Banyak cakap kata-kata kasar. Menyinggung perasaan. Tak layak di hati ibu-ibu. Saya tidak merasa ceramah pagi ini. Karena kalau ceramah itu kan mesti jaga wibawah. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya tak merasa ceramah. Saya hanya merasa sedang ngobrol dengan makcik saya. Dengan kakak saya. Karena kalau ceramah ini. Kalau hati kita sudah kaku. Tapi hari ini tidak. Saya merasa cair saja. Mengalir saja. Kenapa? Karena yang mendengar ini pun ternyata hatinya sudah siap menerima. Diawali dengan salawat. Banyak orang tidak mau lagi pakai gendang. Tapi hari ini bukan cegadar gendang. Ini terus. Anak-anak kita latih terus. Ibu yang semangat terus. Cuma kadang beberapa syair ini ada yang tak sesuai ajaran Islam. Mana yang tak sesuai? Bismillah. Tawassal Nabilah. La 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 la. Maknanya sudah bagus. Bismillah dengan nama Allah. Tawassal Nabilah. Kami bertawassul kepada Allah. Eh, booking vocal yang jawab. La 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 la. Robah jadi. Na 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 na. Tapi di sini saya yakin sudah bagus semua. Lalu kemudian nanti pas mengayun anak. Dibacakan Al-Barsanji. Ada tradisi baca Al-Barsanji? Haa. Al-Jannat wa na'imuha sa'adul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Dibacakan. Karena siang ini kita sudah mau cepat makan, kata tuan rumah. Maka siang ini tidak dibacakan dari Al-Jann. Langsung saja potong. Walamma tamamin. Itu namanya Barzanji Winsip namanya. Walamma tamamin hamlihi syahrani ala asyuril aqwalil marwiyyah. Tufiyabil madinatil munawwarati abuhu abdullallah. Allah Allah. Ustaz tahu baca Barzanji itu dari mana? Saya tidak pernah belajar ke guru. Kenapa Ustaz tahu Barzanji? Setiap acara ngayun anak, saya ikut mak saya. Setiap acara saya ikut main-main. Dapat, ingat tu, dapat pulut kuning. Dapat telur. Ternyata membawa anak itu pendidikan luar biasa. Anak jangan dibawa. Nanti anak ribut. Tidak apa-apa. Kalau ada Ustaz marah. Anak-anak apa ribut ini? Itu Ustaz macam lahir langsung dewasa saja. Mereka nampaknya tidak peduli dengan cerama Ustaz. Tapi sebenarnya mereka sedang merekam sampai dewasa. Mereka akan bawa anak-anaknya. Dan di saat mereka menonton video ini. Meleleh air mata mereka. Apa kata mereka? Untuk almarhum Abdul Soman LCMA Al-Fatihah. Mengalir doa Al-Fatihah dari Batam ke Pekanbar. Itulah amal yang kita inginkan. Ibu yang rajin baca Quran. Ikut program Odod. One day, one day. Putus. Setelah mati tak ada orang baca Quran. Pernah dengar orang mati baca Quran? Tak ada. Setelah ini. Rajin. Solat doa. Solat tajur. Solat witir. Solat tasbih. Setelah meninggal dunia. Putus. Tapi ada amal yang tak putus. Inilah dia. Saya laki-laki khawatir. Kenapa? Karena kalau perempuan sorga di bawah tapak kakinya. Saya mau nasihati anak saya. Anakku. Kamu harus patuh sama aku. Karena sorga di bawah telapak kaki bapak. Hadisnya mana pak? Enggak ada. Tapi kalau ibu-ibu. Urus tapak kakinya. Kau dapat di sorga di sana. Umuka your mother. Umuka mbokmu. Umuka amaang. Ibumu. 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 Kenapa ibu dapat tiga kali? Saya yang ustaz cuma dapat sekali. Kenapa ibu dapat tiga kali? Ibu mengandung. Ibu melahirkan. Ibu menyusukan. Kalau ada bapak yang ingin dapat tiga. Nah cobalah yang tiga. Tak ada. Oleh sebab itu. Kebersamaan kita ini. Mesti dijaga terus. Buat acara-acara. Bulanan. Tiri bulanan. Ada mengayun. Hiburan. Tadi saya lihat ada. Qosidah al-Burdah. Qosidah artinya syair. Al-Burdah artinya selempang yang ada di bawah. Itu Burdah. Selempang yang diletakkan di atas kepala seperti kerudung namanya Gutrah. Masjidil Haram imamnya pakai Gutrah. Kalau dililitkan di kepala namanya Imamah. Ada tiga. Di bawah Burdah. Di atas lilit Burimamah. Imamah. Kalau dia memanjang Gutrah. Kenapa Qosidah itu disebut Burdah? Karena sahabat Nabi memuji-muji Nabi. Ketika dia memuji Nabi. Nabi kasih hadiah. Langsung dia buka Burdah. Maka disebut Qosidatul Burdah. Nanti anaknya nanya. Ma ini apa namanya? Qosidah. Qosidah itu apa? Qosidah Burdah. Artinya pokoknya sejak mama kecil memang udah itu namanya. Jangan tahu. Nah. Ini udah dijelaskan Ustaz Abdul Somad kemarin. Ada tiga katanya. Ada yang dibahu. Ada yang di kepala. Ada yang dililit. Ada yang manjang. Apa namanya? Ma itulah. Mama gak juga ingat. Entah apa itu kemarin. Tapi insyaAllah. Qosidah tul Burdah. Puji-pujian untuk Nabi. Ada namanya Al-Barzanji. Ada namanya Simtud Dorar. Ada namanya Qosidah tul Burdah. Ditulis oleh Imam Al-Busiri. Dan ini semuanya adalah salawat-salawat memuji Nabi. Supaya anaknya semua ikut syari'at Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon ma'am atas segala kesilapan. Di akhir majlis. Doa ini dikabulkan Allah. Bukan karena lidah Abdul Somad. Doa ini dikabulkan Allah. Karena ada ibu yang mendidih anak dengan tulus ikhlas. Karena ada ibu yang hatinya bersih. Karena ada ibu yang lidahnya tak pernah berhenti berzikir. Dia bukan ustazah. Bukan LCMA. Tapi bersih dihadapan Allah. Al-Fatiha. Jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Jadikan anak-anak kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Jadikan pasangan hidup kami dan anak keturunan kami. Qura ta'ayun. Orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Wa jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Rabbana hafirlana zunubana ampunkan dosa kami. Wali walidaina kedua orang tua kami. Wali abaina ayah kami yang sudah mencarikan harta yang halal untuk kami. Wali ummahatina ibu yang sudah melahirkan kami. Meregang nyawa bersimbah darah. Titik peluk keringat dan air mata mereka membesarkan kami ya Allah. Andai mereka masih hidup saat ini dapat kami datang bersimpuh. Kami cium tangannya. Kami peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi hari ini sebagiannya sudah menghadapmu ya Allah. Tak ada yang dapat kami ucapkan selain doa. Rabbana hafirlana zunubana. Wali walidaina. Waraham huma. Sayangi mereka. Sebagaimana mereka sayang kepada kami. Begitulah engkau sayang kepada mereka ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum radhatan miryadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman syurgamu ya Allah. Walataja'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Waqihim azab al-nar. Selamatkan mereka dari api neraka. Waqihim azab al-qabri. Selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah. Allahu ba'l fa'an al-galak wal-waba' wal-fahsyak wal-riba' wal-zina wal-mungkar. Anak-anak kami, cucu kami. Selamatkan mereka dari zina. Selamatkan dari narkoba. Selamatkan dari perbuatan fasik. Selamatkan dari perbuatan mungkar. Selamatkan mereka dari segala yang merusak akal pikiran badan fisik tubuh mereka ya Allah. Allahumma ahina bil iman. Hidupkan kami dengan iman. Wa amisna bil iman. Matikan kami dengan iman. Wahsurnah yawmal qiyamati ma'al iman. Bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman. Allahumma ja'al akhirakalamina. Jadikan ucapan terakhir kami. Indantihai ajalina. Saat ajal kami tiba. Saat kami mati menghadapmu. Saat Israel mencabut nyawa kami. Saat anak cucu keluarga mengelilingi kami. Saat kami meregang nyawa. Izinkan yang keluar dari mulut kami. La ilaha illallah. Dulu saat dia lahir kami yang membisikkan ketelinganya. La ilaha illallah. Kami ingin saat dia berhasil jadi orang. Kami ingin saat dia dewasa. Kami ingin saat kami melepasnya. Dia lepas ketelinga kami dengan ucapan. La ilaha illallah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnil khatimah. Wala takhtim alayna bisu'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'il khatimah. Rabbana zolabna ampusana. Kami sudah menzolimi diri kami. Wa illam tawfirlana. Kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna. Kalau engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin. Kami pasti termasuk orang-orang yang merugi Allah. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabatna. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.